Intro Bagi para penikmat sajian ikan, nama Bandeng tentu sudah tak perlu perkenalan lagi. Ragam hidangan berbahan dasar Bandeng sudah pasti punya penggemar yang fanatik. Tak hanya karena cita rasanya yang nikmat saat dimasak, jenis ikan laut ini juga dikenal bergizi tinggi namun harga jualnya yang tetap merakyat. Beberapa menyebutnya dengan nama ikan susu atau ikan bolu. Di Banten kita mengenal sate Bandeng yang lembut. Di Suralesi ada juga Bandeng bakar ataupun palumara. Sementara di Jawa Tengah dan Timur ada Bandeng asap yang benar-benar memikat. Tetapi, ikan yang selalu meroket harganya di bulan Februari ini ternyata punya makna lebih daripada sekedar sajian semata. Ikan ini juga dipandang sebagai pembawa rezeki dan juga kemakmuran. Ya, keberadaan Bandeng memang sangat penting bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Terutama pada momen pergantian kalender Cina atau Tahun Baru Imlek. Rayaan Imlek yang identik dengan beragam simbol, tradisi, dan dekorasi biasanya selalu menghadirkan pindang Bandeng sebagai salah satu sajian utama. Itu udah tradisi kok, soalnya kan kita tiap seminggu sebelum Imlek, pasti selalu belikan Bandeng itu buat makan keluarga. Selain Imlek yang tak lengkap tanpa Bandeng, ikan ini juga dianggap akan membawa keberuntungan bagi mereka yang menyantapnya di momen tahun baru Cina ini. Itu karena suatu tradisi ya, kalau menurut orang Tionghoa ya, mereka tuh katanya kalau ada ikan Bandeng itu suatu kemakmuran, mendatangkan banyak rezeki, bahkan kalau misalnya malam Imlek itu di rumah tuh mesti ada ikan gitu. Ikan tuh nggak boleh sampai dihabisin, jadi pokinya tuh sampai besok-besok mesti ada gitu. Itu ikan mesti ada utuh sedikit gitu buat hari esoknya. Jadi tuh seolah-olah tuh rezekinya semakin panjang buat semakin, untuk sepanjang tahun itu. Dari beberapa catatan, inti dari tahun baru Imlek pada dasarnya adalah perayaan bersama keluarga di rumah sekaligus di meja makan. Makan malam bahkan menjadi acara terpenting dalam persepsi masyarakat Tionghoa. Salah satu tradisi yang paling umum adalah menghidangkan sajian ikan utuh sebagai bagian dari makan malam. Hal ini karena penlafalan ikan dalam bahasa Cina juga bisa diartikan sebagai berkelimpahan sehingga melambangkan kesejahteraan. Untuk filosofinya itu sendiri kan kalau bahasa Mandarin lagi ya, ini bilang nian nian yu yi gitu kan. Setiap tahun itu ada ikan, ikan kan mengalir jalan gitu kan ya. Jadi biar rejeki kita tuh makin tambah gitu kan ya. Jadi memang sampai dimanapun, bahasa di Cina, di Indonesia juga kalau setiap yang baik itu memang harus makan ikan. Nah ikan itu membawa keberuntungan, bawa hoki gitu kan ya. Nah itulah kadang-kadang kenapa orang kan sampai bikin masak ada ikan bandeng gitu kan, pindah gitu kan. Itu diwajibkan karena itu membawa keberuntungan. Sebenarnya ikan apapun tak menjadi masalah. Di Tiongkok Utara, ikan maas menjadi favorit karena melimpahnya bahan baku tersebut. Sementara di selatan, kerang dan udang menjadi hidangan pengganti ikan. Sementara itu, keberadaan bandeng saat rakyat Imlek di Nusantara bermula dari kemunculan pasar malam di Glodok, Jakarta Barat yang didirikan oleh pimpinan Tionghoa, Mayor Tang Engguan di sekitar tahun 1850. Salah satu komoditi terbesar yang dijual saat itu adalah ikan bandeng. Ikan bandeng yang terkenal lincah dan gesit berenang, serta bentuk fisiknya yang bagus dan mengkilat, dianggap sebagai lambang rezeki dan kematmuran. Karena kalau ikan bandeng itu kan memang dia keruanya setahun sekali. Nah terus itu ikannya kan lebih mirip-mirip kayak di kertas angpau itu ikannya tuh bentuknya panjang, itu sisinya bagus gitu kan ya, itu mengkilat, itu kan yang membawa keberuntungan. Pada akhirnya bandeng pun sangat digandrungi masyarakat Tionghoa di Batavia dan menjadi buah tangan dan sajian istimewa saat Imlek dari tahun ke tahun sampai saat ini. Oleh karena itulah bisa dibilang sajian bandeng kalau Imlek hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Kalau di China kan memang menggunakan ikan, ikan apa aja gitu kan ya, tapi kalau di sana kan nggak ada ikan bandeng. Nah tapi kalau untuk Indonesia ini kan ada orang dulu kan yang zaman orang Betawi itu kan, jadi mereka tuh jual gitu kan ya, terus mereka coba olah itu ternyata enak, jadi mereka dengan bumbu yang simpel gitu kan ya, jadi sampai sekarang turun-temurun. Konsep ikan utuh sangat penting untuk makan malam tahun baru Imlek. Sajian ini mencerminkan gagasan untuk sebuah keberhasilan dari awal sampai akhir. Selain itu, ada juga aturan untuk meletakkan ikan di atas meja. Kepala ikan biasa diposisikan menghadap ketamu atau anggota keluarga senior sebagai bentuk tetakrama dan ajakan makan terlebih dahulu. Karena itulah tak hanya jenis ikan saja yang menjadi penting, ukurannya pun harus sesuai. Tak heran jika menjelang Imlek, harga ikan bandeng jumbo bisa meroket. Dari 150 ribu rupiah untuk satu bandeng ukuran 5 kilogram, bisa naik sampai 500 ribu rupiah. Makin besarnya ikan itu, jadi makin rejeki kita makin besar gitu kan. Apalagi untuk misal keluarga besar gitu, kalau masak makan bareng-bareng itu, jadi semua hokinya itu besar gitu. Jadi kalau biasanya kan kalau misal kita telat beli ikan, nanti dapatnya yang kecil gitu kan. Jadi memang harus cepat, sebelum Imlek itu kita harus beli dulu. Jadi ikannya bisa kita olah, kita bersihkan sempat dia visual, nanti malam tahun Imlek baru kita masak. Bentuk sajian ini dianggap menjadi percampuran dari budaya Cina dan Betawi. Masyarakat Betawi yang mayoritas muslim biasanya akan melakukan tradisi bernama nyorok, jelang satu minggu menjelang hari raya Idul Fitri. Nyorok artinya memberi hantaran makanan kepada orang tua, tokoh adat, tetangga atau kerabat, sebagai bentuk penghormatan dan menjalin silaturahmi. Nyorok, nganter pada saat-saat tertentu, itu bandeng pesmol menjadi salah satu. Anteran yang, dan dia menjadi media, media pendukung utama dalam ritus-ritus, misalnya ritus baritan, ritus sedekah bumi, ritus macam-macam ritus ya. Karena pesmol itu, bandeng pesmol itu, itu kan warnanya kuning. Kuning itu warna kemuliaan. Kemuliaan itu kembali kepada yang maha kuasa, bahwa ini kita bersyukur kepada yang maha kuasa. Bahkan dalam kehidupan budaya Betawi, ikan bandeng tak hanya dianggap istimewa, tetapi ikan ini juga dipercaya sebagai sebuah simbol kesucian dan kesakralan. Ini yang sekarang anak-anak sebetulnya kurang begitu paham ya. Dulu itu ada tradisi misalnya, kalau kita pada hari-hari tertentu, pada saat-saat tertentu, kita menemukan satu rumah yang menggantung ikan bandeng di depan rumahnya, itu ada kode tertentu, rahasia tertentu, bahwa ternyata di situ ada anak perawan, dan si anak perawan itu sudah ada yang mengikat, sudah ada yang mengikat. Tapi kadang-kadang bisa jadi si ikan bandeng itu tiba-tiba hilang dari gantungan itu. Itu nanti terjadi mungkin ada konflik kepentingan tersendiri. Terlepas dengan tradisi dan kesakralannya, eksistensi ikan bandeng tak hanya terbatas pada momen lebaran atau imlek saja. Permintaan konsumen akan ikan bandeng terus meningkat setiap tahunnya. Terlebih, sudah banyak penelitian medis menyebutkan, kandungan gizi bandeng terbukti setara dengan ikan salmon yang harganya jauh lebih mahal. Sayangnya, ada sebuah kekurangan kecil pada ikan bandeng yang membuat sebagian orang menjadi enggan untuk mengkonsumsinya, yaitu duri tulangnya yang terbilang cukup banyak. Namun kini tak perlu khawatir soal duri bandeng, karena sebuah inovasi pengolahan yang bernama presto terbukti dapat mengatasi permasalahan tersebut. Presto adalah metode memasak dengan menggunakan panci bertekanan tinggi, sehingga membuat duri tulang ikan bandeng menjadi lunak tanpa merusak kualitas dagingnya. Kalau menurut saya sih, kalau ikan bandeng itu di pasar banyak ya, terus yang tukang sayur keliling juga suka ada. Jadi kita pilih mateng itu, yang jelas hasil jualnya juga beda harganya, dan dimakannya juga, jadi orang sudah tidak takut dengan durinya. Terus secara pasar juga bagus, harga jualnya dibanding dengan yang mentah. Dan ternyata untuk membuat bandeng presto tidaklah sulit, bahkan bisa dibuat sendiri di rumah. Seperti yang dilakukan Jarod, yang sudah hampir 4 tahun menekuni usaha pengolahan bandeng presto di rumahnya. Ikan bandeng segar terlebih dulu harus dicuci bersih dan dibuang isi perutnya. Setelah itu, agar tak mudah hancur saat dimasak, ikan bandeng ditusuk menggunakan tusukan sate. Setelah itu, siapkan panci presto, kemudian isi bagian dasarnya dengan bumbu rempah giling. Susun ikan bandeng dengan posisi bertumpuk sampai memenuhi bagian panci. Terakhir, tinggal tambahkan garam dan air. Lalu tutup rapat panci presto dan masak selama 3-4 jam. Bandeng presto tak hanya enak dan praktis, namun juga terbukti memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Paling banyak bisa 300, tapi enggak anggap tinggi ya maksudnya. 200, 300, 100, ya itu sepaling besar. Bisa segitu, kadang pernah juga 500. Dijualnya itu kalau yang kosan dari kita 18 ribu. Belum mateng, yang mateng itu 20 ribu. Satu bulan ya, satu bulan itu mencapai 25 ke bawah lah. Hampir mencapai 25, masih kecil.